membahas perihal kehamilan Bu Risma. Bukan tentang lingkungan baru tempat dia yang baru ini. Kepo kali lah tentang usia kandungannya Bu Risma, jenis kelamin bayinya apa, anak keberapa, dan hal-hal seputar bayi yang sedang dikandung sama Bu Risma. Hei wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke wajah jadi di malam ini aku akan kembali lagi melanjutkan seris KHW Nusantara dari provinsi terakhir di Kalimantan yaitu Kalimantan Tengah. KHW ini adalah penutup dari KHW Nusantara edisi Pulau Kalimantan. Karena minggu depan kita akan lanjut lagi membawakan, eh kita akan lanjut lagi membawakan aku yang melanjutkan membawakan kan. Ulang, karena minggu depan aku akan lanjut lagi menceritakan KHW Nusantara dari Pulau Sulawesi. Nah setelah kemarin di KHW Kalimantan Utara aku menceritakan dua KHW tentang teror di rumah panggung dan sebuah rahasia dari temannya kakek. Malam ini aku akan menceritakan kisah horror yang dialamin sama Wawak kita dan juga keluarganya ketika ibunya Wawak sedang hamil 8 bulan. Usut punya usut Wak, kejadian horror tersebut berkaitan dengan sebuah rahasia besar dari tetangganya Wawak. Kemarin ada rahasia ibu, sekarang rahasia tetangga Wak. Eh karena ternyata tetangga Wawak ini berhasil membuat Wawak, keluarganya serta warga kampung tempat Wak tinggal ini mendadak geger setelah mengetahui fakta sesungguhnya yang tersimpan selama ini dari si tetangga ini. Nah penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya Wak ya. Check it out! Oke Wak jadi kisah yang akan membawakan malam ini dikirim sama Wawak aku yang bernama Rara dari kealami mantan tengah berusia 24 tahun. Halo Rara! Nah jadi Wak pengalaman horror yang dialami sama Rara ini melibatkan keluarganya terutama ibunya pada tahun 2014 lalu ketika ibunya sedang mengandung adiknya Rara. Dan untuk memudahkan ceritanya kita sebut aja nama mamanya Rara dengan nama Bu Risma sedangkan bapaknya Rara Pak Doris ya. Nah jadi Wak ceritanya pada suatu hari keluarganya Rara ini mendengarkan sebuah kabar gembira yaitu Ibu Risma positif hamil anak kedua. Kabar itu memang menjadi sebuah berita yang sangat mengejutkan Wak karena beberapa tahun sebelumnya Ibu Risma ini pernah menderita penyakit kista dirahimnya sehingga dia ini sempat difonis tidak bisa hamil lagi dari dokter. Makanya ketika Ibu Risma ini dinyatakan hamil kedua kalinya ini keluarganya mereka pun langsung merayakan kabar tersebut dengan penuh suka. Cita ya. Kebahagiaan mereka ini pun makin bertambah lagi karena kehamilan Ibu Risma ini berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Meskipun punya riwayat penyakit Ibu Risma ini masih bisa beraktifitas seperti biasanya dengan normal Wak. Bulan demi bulan berganti hingga tanpa terasa kehamilan Ibu Risma pun sudah memasuki usia 7 bulan. Ya ingat 7 bulan. Nah di saat yang bersamaan ada ini Wak seorang tetangga yang baru saja pindah ke sebelah kiri rumahnya Rara. Dia diketahui adalah seorang wanita muda yang kita sebut aja namanya Kak Sisi. By the way jangan kalian bayangin rumah mereka dempet nempel macam perumahan komplek Wak ya enggak. Rumahnya Rara sama rumah Kak Sisi ini adalah rumah panggung yang berjarak cukup jauh dengan rumah-rumah lainnya karena dipisahkan oleh sebuah lahan-lahan kosong kayak gitu. Jadi lumayan berjarak nih. Nah Kak Sisi tuh pindah di rumah sebelah kiri ya. Banyak kali jaya-jaya-jaya kebiasaan sorry. Nah tidak lama setelah Kak Sisi ini pindah Wak pada suatu hari Ibu Risma ini sedang memasak makanan dalam jumlah banyak. Enggak sengaja termasak banyak memang. Karena makanan yang ini kebanyakan Ibu Risma pun teringat lah sama tetangga barunya. Kak Sisi yang memang baru pindah itu kan. Akhirnya Ibu Risma pun kemudian meminta Rara untuk mengantarkan sebagian makanan tadi ke Kak Sisi. Rara tolonglah anterin makanan ini buat tetangga baru kita. Sayang kali nih nak makanannya kebanyakan ini. Nanti malah kebuang pula. Antar lah. Kasian pula dia sendirian kan disitu. Kata si Ibu. Oh iya Bu abis ini Rara antar. Kata si Rara kan. Nah permintaan Ibu Risma ini ya bukan tanpa alasan Wak. Ibu Risma ini gak mau makanan yang dimasak Mubazir pertama kan. Karena mereka cuma tinggal bertiga di rumah itu. Nah selain itu Ibu Risma ini juga ingin menyambut lah gitu kehadiran tetangga barunya ini dengan memberikan sebuah makanan. Kan biasa kita bagi-bagi lauk sama tetangga kan Wak. Dan tuh begilah si Rara ini ke rumahnya Kak Sisi ini kan. Nah Rara mengetuk pintu rumah Kak Sisi. Tok 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 tok. Gak lama kemudian keluarlah Kak Sisi ini Wak. Pada saat pertama kali ketemu Kak Sisi Nat. Aku betul-betul terpesona kali nengok dia. Karena ternyata Kak Sisi ini memiliki paras yang sangat cantik. Hidungnya mancung Nadia. Hidungnya kecil gak macam hidung Nadia besar kali sekarang. Oke rambutnya hitam. Bibirnya tipis. Kulitnya juga putih Nat. Nah tapi entah kenapa warna kulit Kak Sisi ini putihnya beda Wak eh. Putih pucat. Macam orang sakit. Dan selain itu Wak. Nih ingat. Selain itu Rara ini juga notice. Bahwa ada sesuatu yang membuat penampilannya Kak Sisi ini dirasa Rara. Agak asing di mata dia Wak. Yaitu Kak Sisi ini memakai baju yang berkerah tinggi. Sampai nutup lehernya tuh Wak. Jadi macam turtle neck gitu loh Wak. Tau kalian kan. Loh itu bukannya biasa Nadia di kota. Kalian mungkin biasa Wak. Tapi kata Rara nih ya. Di tempat dia sangat jarang kali aku lihat warga disana pake baju macam gitu. Nah tempat kami pun bukan tempat yang dingin-dingin kali. Pun dingin gak dia pake turtle. Nih tuh pake jaket. Ini kok tumbennya Kak Sisi pake kayak gini gitu loh. Tapi pada saat itu Rara ini gak mikir macem-macem Wak. Dia dengan polosnya ngebatin. Ih bagus ya baju Kak Kak ini gaya kali lah. Dia modis kali kayak gitu. Dah Rara pun refleks lah tersenyum. Sambil menyodorkan makanannya. Yang memang dibungkus oleh sebuah wadah gitu. Kak ini ada makanan dari ibu katanya buat Kak Sisi. Kata dia selamat menikmati kata Rara kan. Eh lagi ada acara apa deh repot-repot kali. Yaudah lah makasih ya kata Kak Sisi. Gak ada acara apa-apa Kak Sisi. Memang hari ini ibu masaknya kelebihan aja. Dah tuh mereka berdua pun lanjut berkenalan dan mengobrol satu sama lain. Tidak lama kemudian Rara pun berpamitan pulang. Udah ya Kak ini selamat menikmati. Udah tempatnya Kakak pegang aja dulu kata Rara. Balik lah Rara kan. Nah terus dua hari kemudian Wak. Pada saat maghrib tiba. Bu Risma dikejutkan dengan suara ketukan pintu dari rumahnya. Tok 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 eh ada tamu. Bu Risma pun langsunglah bergegas membukakan pintu. Dan waktu dibuka ternyata tamu itu adalah siapa? Kak Sisi. Kak Sisi datang untuk mengembalikan wadah makanan yang kemarin diantar sama Rara. Bu Risma ini saya mengembalikan tempat makanan kemarin. Makasih banyak ya ibu yang masakannya enak kata Kak Sisi. Oh sama-sama deh udahlah yuk sini sini masuk dulu. Udah maghrib juga kok ini jangan berkeliaran di luar. Masuk deh masuk deh kata Bu Risma. Masuklah Kak Risma ke dalam rumah kan Wak. Dan disanapun mereka berdua saling mengobrol dan berkenalan lagi satu sama lainnya secara tetangga baru lah pula ya kan. Tapi Wak disini nih entah kenapa sepanjang obrolan itu terjadi Kak Sisi ini lebih tertarik membahas perihal kehamilan Bu Risma. Bukan tentang lingkungan baru tempat dia yang baru ini. Bisa dibilang Kak Sisi ini kepo kali lah tentang usia kandungannya Bu Risma, jenis kelamin bayinya apa, anak keberapa, dan hal-hal seputar bayi yang sedang dikandung sama Bu Risma. Tapi meskipun demikian Bu Risma gak curiga. Beliau tetap menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Kak Sisi dengan santai tanpa menaruh rasa curiga sedikitpun. Dan dijawab aja ya om biasa aja kok ya kan. Tapi pada saat itu sama macam rara-ra-ra waktu itu lagi gak ada di rumah Wak entah lagi kemana dia. Pada saat itu Bu Risma ini juga sebenarnya dibuat terheran juga Wak dengan baju panjang yang menutupi lehernya Kak Sisi. Dimana sama juga Wak dalam pikirannya Bu Risma ini baju seperti itu sangat-sangat tidak umum dipakai oleh warga di sana. Tapi sama juga Bu Risma tidak berpikir macam-macam Wak dia cuma ngembatin. Eh kok tumben ya ada orang yang pakai baju kayak gini padahal cuaca juga lagi panas. Nggak lagi dingin nih. Mungkin lagi ngetrend kali ya baju kayak gini sekarang gitu. Mungkin anak aku aja belum sepak beli gitu dalam hatinya Bu Risma kan. Dan mereka pun lanjut lagi lah mengobrol hingga tidak lama kemudian Kak Sisi pun berpamitan balik ke rumahnya. Sampai disini gak ada kejadian aneh yang dialami sama keluarganya Rara Wak. Semuanya berjalan normal dan baik-baik saja. Mereka punya tetangga baru, kehamilan ibu juga baik-baik aja gitu kan. Bu Risma menjalani kehamilannya dengan sangat lancar dan juga bahagia. Ya Rara juga menjalani aktivitasnya seperti biasa kan. Tapi Wak tidak lama setelah itu keluarga mereka ini dikejutkan dengan satu peristiwa yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Jadi ceritanya pada hari itu Rara ini pergilah Wak ke sebuah sungai yang memang terletak tidak jauh dari rumahnya bersama dengan teman-temannya. Lagi pergi tuh kesana kan. Nah pada saat maghrib tiba Rara pun bergegas lah balik. Nah sesampainya di rumah Wak entah kenapa si Rara ini merasa kalau hawa rumah aku tuh gak enak. Nah dia macam gak kayak biasanya lah. Eh kok tumben kayak gini hawa rumah aku ya? Gak pernah kayak gini loh sebelumnya. Ah udahlah ini mungkin perasaan aku aja udah gak ada apa-apa nih kata si Rara kan. Nah tapi Wak pada saat jam menunjukkan pukul 11 malam masih di hari yang sama ya. Rara sama Bu Risma ini tiba-tiba dikejutkan sama suara seseorang mengetuk pintu rumahnya dengan sangat kencang. Bu Risma, Bu Risma permisi Bu. Bu ini saya katanya. Kagetlah Bu Risma kan dibukain langsung pintu itu. Nah ternyata tamu itu adalah tetangganya yang sudah berusia lanjut Wak. Bukan Kak Sisi, ada tetangganya lagi. Udah macam nenek-nenek lagi tersebut aja namanya Nek Asi kan. Eh Nek Asi ada apa Nek? Udah Nek masuk-masuk kata Bu Risma kan. Dengan nafas terengah-engah Nek Sisi ini bilang, Astagfirullahaladzim Bu, Astagfirullahaladzim Bu. Risma, Risma tau gak? Tadi nenek ngeliat ada kuyang di atap rumah kalian. Kuyang itu terdiam lama kali di atas sana Bu. Macam lagi ngincar sesuatu. Kata Nek Asi. Nah dengar itu kaget lah Bu Risma. Eh yang betul lah Nek. Kayak dari tadi kami gak ngerasa ada apa-apa kok. Kata Bu Risma. Beneran Bu saya gak bohong. Terus saya keingat Bu Risma kan lagi hamil. Makanya saya kesini. Nih Bu saya bawa ini buat Ibu. Biar Ibu gak keganggu. Kata Nek Asi. Nek Asi waktu itu menyodorkan sebuah bingkisan dengan kain hitam. Yang berisi jarum Wak. Serta macam ada tanaman namanya tanaman jaringau. Kalo kata Rara kan lah. Diguluk-guluk situ lah pokoknya dikasih lah sama siapa nih sama Bu Risma kan. Nah pada saat itu Nek Asi juga bercerita. Kalau sebenarnya saya ini udah mau mendatangi rumah Ibu. Dari pertama kali saya liat kuyang Bu. Tapi gara kakek suaminya Nek Asi ini sedang tidak berada di rumah. Nek Asi pun baru berani mendatangi rumahnya Bu Risma ini. Ketika kuyang itu udah kelampau pergi duluan. Gak ada yang nemenin saya kesini. Ini kata siapa kata Nek Asi ini kan. Waktu saya datang kuyangnya memang udah ada. Tapi saya ngeliat itu Bu. Nah setelah memberikan bungkusan hitam tadi. Nek Asi pun langsung berpamitan pulang. Dan sebelum pulang Nek Asi ini juga berpesan. Pokoknya Risma kamu bawa bungkusan ini kemana-mana ya. Insya Allah Bu Risma akan baik-baik saja. Soalnya kuyang takut sama benda-benda tajam. Dan juga tanaman jaringau ini kata Nek Asi. Oh iyalah Nek makasih banyak ya nasihatnya. Kata Bu Risma. Nah Nek pulang Bu Risma pun nyimpan lah itu. Apa bingkisan kain hitam tuh. Dan mungkin kedatangan kuyang itulah Wak. Yang membuat Rara merasakan bahwa rumahnya itu gak kayak biasanya. Gak gara ada kuyang tuh mungkin. Mama yang gak ngerasa. Rara yang ngerasa. Rasa memang nak datang kuyang hari itu. Nah terus Wak hari demi hari pun berlalu seperti biasa. Keluarga Rara tetap menjalani aktivitas tanpa ada gangguan apapun ya. Belum ada nih. Mereka sudah tidak lagi mendengar berita soal kuyang yang betengger di atap rumah mereka. Rara juga gak ngerasa lagi suasana di rumahnya ini panas kayak kemarin itu. Gak ada. Jadi kejadiannya cuma sekali itu aja lah yang tengok mana Asi tuh. Tapi memang sejak mendengar perihal kuyang tempuh hari. Rara ini udah gak pernah lagi keluar rumah malam hari Wak. Dia jaga aja terus mamanya kan. Setiap abis maghrib Rara ini sudah berada di rumah untuk menunggu Bu Risma. Nah sementara itu tetangga baru mereka siapa tadi namanya Kak Sisi tadi nih ya. Setelah kejadian itu malah semakin sering Wak berkunjung ke rumahnya Rara. Dan setiap kali berkunjung dia ini selalu membawakan oleh-oleh seperti makanan ringan atau juga buah-buahan. Bu Risma pun menerima pemberian tersebut dengan senang hati. Masya Allah baik kali Kak Sisi ini. Selain cantik ternyata dia orangnya juga suka berbahagia nak. Kata ibu. Saking seringnya Kak Sisi ini berkunjung ke rumah mereka Wak. Secara perlahan-lahan hubungannya Bu Risma sama Kak Sisi jadi makin akrab lah. Jadi bestilah mereka. Mereka jadi sering bertukar cerita dan juga ngobrol-ngobrol ringan seputar aktivitas mereka sehari-hari. Tapi anehnya setiap kali berkunjung ke sana Wak. Lagi-lagi Kak Sisi ini selalu antusias dengan pembahasan seputar bayi. Seputar kehamilan. Dijawab juga sama Bu Risma. Bu Risma gak dicuriga sama sekali. Sampailah pada suatu titik Bu Risma ini mencoba mengalihkan pembicaraan dengan bilang kayak gini. Eh eh Dek Sisi kamu tau gak? Kapan hari tuh ya Nek Asi tuh pernah kesini loh. Katanya dia ngeliat kuyang di rumah saya Dek. Nah setelah mendengar itu Wak entah kenapa nih ekspresinya Kak Sisi ini tiba-tiba berubah. Wajahnya yang semula terlihat antusias, senyum, gembira gitu kan mendadak, tengok, tegang. Oh gitu ya Bu. Yaudah Bu saya pulang dulu ya gitu. Langsung pamit pulang deh Wak. Tapi pada saat itu Bu Risma sama sekali gak berpikir positif. Yang ada Bu Risma ini mikir kalau oh mungkin Kak Sisi balik ke Garan. Dia kan warga baru Wak. Mungkin takut nih ketika mendengar cerita tentang kuyang. Kan dia tinggal sendirian. Makanya gak heran ekspresi wajahnya Kak Sisi tiba-tiba berubah. Terus ya balik. Itu pikiran mama aku pertama ya Nat. Keterara. Asingkat cerita. Tanpa terasa usia kandungan Bu Risma ini pun sudah memasuki usia 8 bulan. Semuanya disini berjalan dengan baik-baik saja lagi Wak. Tanpa adanya keanehan apapun. Sampailah pada suatu hari ya kan. Para Rara sama keluarganya ini dikejutkan dengan suara diara sekali. Disambut dengan suara keributan dari luar rumah mereka. Dan ternyata suara itu berasal dari sekumpulan orang-orang. Sekumpulan warga yang sedang berkerumbun. Di bawah rumah aku Nadia. Rumah Rara ini kan rumah panggung kan. Wajah kan ada kolongnya itu. Di situ lah di kolong itulah para warganya berkumpul. Seolah-olah sedang mengelilingi sesuatu nih. Pak Doris bapaknya Rara yang terkejut dengan keramaian itu pun langsung nanya. Eh bapak-bapak ini ada apa ini? Kok rame-rame kalian kesini ada apa? Itu pak kata ada kuyang pak. Kuyangnya ketangkap di bawah nih. Kata salah satu warga di merinding aku. Hah yang betul lah kalian masa sih katanya. Mendengar Pak Doris yang gak percaya. Warga pun saling bergeser. Membuka kerumunan dan juga mempersilahkan Pak Doris. Berjalan di tengah lalu diikuti sama Rara sama Bu Risma di belakang. Mau tengok kemana betulan ada kuyang gak nih? Dan tepat di saat itulah pak. Mereka melihat ada sebuah kepala manusia. Lengkap dengan organ dalamnya yang sudah dalam keadaan menghitam. Kayak bokolong. Melihat pemandangan mengerikan itu Bu Risma mendadak lemas. Mau hampir pingsan dia wak di tengah kerumunan. Macam mana enggak itu yang ditengok ya? Neas yang pada saat itu juga ada di lokasi langsung gandeng tangannya Bu Risma. Dia bilang udah-udah Bu, ayo kita masuk ke rumah. Enggak baik ibu hamil melihat makhluk mengerikan seperti ini. Bantu-bantu saya naikin Bu Risma ke atas. Nah di saat yang bersamaan Pak Doris bilang. Astagfirullah kok bisa pak? Kenapa ada kuyang di bawah rumah kami nih? Kata Pak Doris kan. Nah terus seorang bapak-bapak yang tinggal di seberangnya rumah mereka. Kita sebutnya namanya Pak Wira ya. Akhirnya langsung lah bercerita. Kalau ternyata pada saat Pak Wira ini lagi ngerokok di jamban wae. Yang memang terletak di sebuah sungai belakang rumahnya Pak Doris. Dia melihat ada sebuah cahaya berwarna orange. Lagi melayang-layang nih di udara. Cahaya itu tampak seperti sebuah bola api yang sangat besar. Dan lama-kelamaan cahaya itu justru berhenti. Dan masuk ke dalam kolong rumahnya Pak Doris. Melihat ada sesuatu yang gak beres. Pak Wira pun bergegasan langsung memanggil tetangga lainnya. Untuk apa? Untuk memastikan dan mengecek benda itu bersama-sama. Eh bapak-bapak ayo kita ke rumahnya Pak Doris. Tadi saya ngeliat ada bola api Pak di bawah kolong rumah ya. Kata Pak Wira. Nah dengar ucapan itu warga pun langsung beramai-ramai lah Wak. Menuju ke rumahnya Pak Doris nih. Eh tapi nanti kenapa Pak Wira gak langsung ngadu emang sama Pak Doris. Nah itu lah Wak. Sebenarnya Pak Wira ini ingin sekali langsung memberitahukan Pak Doris. Perihal kejadian yang baru saja dia lihat itu. Tapi sesaat kemudian dia mengurungkan niatnya. Dan memilih untuk udahlah aku panggil aja warga terlebih dahulu. Karena Pak Wira mikir. Aduh gimana ya aku gak enak nih. Kalau misalnya ngebangunin keluarganya Pak Doris. Mas apalagi istirahatnya lagi hamil besar. Kasian nanti kalau misalnya istirahatnya terganggu kan. Maka dia minta tolong warga nih. Dan setelah bapak-bapak lainnya berkumpul. Barulah itu Wak. Mereka mengecek langsung ke kolong rumah Pak Doris. Dan disanalah mereka mendapati bahwa. Benda bercahaya itu adalah apa? Kuyang. Salah seorang warga yang kebetulan membawa senapan angin Wak. Tanpa pikir panjang pun langsung menarik pelatuk senapannya. Tang! Ditembaknya lah kuyang itu. Alhasil apa Wak kuyang? Yang awalnya dalam posisi melayang-layang di dalam kolong ini. Tiba-tiba jatuh begitu saja di tanah. Itulah yang mengejutkan si Rara dan keluarganya. Dan disaat itulah warga berpikir. Kalau si kuyang yang melayang-layang tadi. Sudah mati Wak. Kenapa? Karena selain tiba-tiba dia jatuh ke tanah. Wajah kuyang ini juga berubah menjadi hitam. Sehingga sulit dikenalin. Ya. Nah mati kuyang tuh. Nah pada saat kuyang itu udah mati Wak. Rara udah gak tau lagi nih. Si kuyang ini diapakan. Karena bapaknya Pak Doris sendiri. Gak mau bercerita apapun soal itu. Tapi menurut rumor yang beredar. Kepala kuyang ini pun akhirnya dikuburkan. Di suatu tempat oleh warga. Tapi masih di kampung tuh. Belum selesai nih Wak. Kalian harus dengar lagi. Seminggu setelah kejadian kuyang ditembak mati tuh. Warga di kampungnya Rara kembali dikejutkan. Dengan sebuah peristiwa yang tidak kalah menggemparkan lagi Wak. Dimana hari itu warga beramai-ramai berkumpul. Di depan rumahnya Kak Sisi. Rara sama keluarga yang penasaran. Ini kenapa nih kumpul-kumpul rumah Kak Sisi ini. Mereka langsung keluar rumah dan mengecek apa yang sedang terjadi. Mereka lalu nanya lah kan ke salah seorang warga yang ada di sana. Eh bapak. Eh eh ya bapak pulau. Eh ibu ada apa nih kok rame-rame. Kak Sisi kenapa? Nah disitulah Wak. Ibu itu bercerita kalau Kak Sisi ditemukan sudah meninggal dunia di rumahnya Wak. Oh ya Allah. Warga pada saat itu memperkirakan Kak Sisi sudah meninggal sejak beberapa hari yang lalu. Karena jasadnya dalam keadaan sudah membusuk. Dan yang lebih seramnya lagi jasad Kak Sisi ini ditemukan juga tanpa kepala. Macam teman kakek kemarin kan Wak. Jadi memang cuma ada badan aja Wak. Mulai dari leher sampai kaki. Kak Sisi ditemukan kayak gitu juga. Ah ha ha merinding aku ya Allah. Setelah mendengar kabar itu mereka bertiga terutama Ibu Risma nih yang langsung dilanda kekagetan luar biasa. Ibu Risma pun reflek langsung nangis nih. Astagfirullahaladzah sih Ibu kasihan kali Sisi. Kok bisa sampai segitu ya? Secara mereka kan besti kan Wak. Dan disini pun Ibu Risma belum mikir aneh-aneh tuh. Belum. Tapi tidak lama kemudian Ibu yang mereka tanya tadi langsung berbisik. Ibu Risma ibu tau gak Bu? Dengar-dengar Sisi ini kuyang yang ditembak warga seminggu yang lalu Bu. Kayak dia langsung mati pada saat itu juga. Makanya sekarang udah membusuk kali jasadnya. Tuh kata sibuk tuh. Kak Sisi tuh yang ditembak sama warga. Tuh gak apa gak ada sumber hinding bulu kuduknya Bu Risma. Sama kayak aku sekarang gak sepelajib ngebayang. Disitulah dalam hati baru Bu Risma nih ngebatin. Oh pantas lah. Sejak kejadian kuyang itu Sisi ini jadi jarang kali main ke rumah aku. Padahal biasanya apa? Dia kan berkunjung tiap hari. Wah ke rumahnya siapa? Ke rumahnya Sisi tuh. Eh ke rumah Sisi pula. Ke rumah Bu Risma. Ya kan? Dan selain itu juga Bu Risma akhirnya menyadari bahwa keanehan Kak Sisi selama ini yang mana Kak Sisi ini kepo kali sama kehamilannya itu adalah karena dia mempraktekan ilmu hitam dengan menjadi kuyang dan mengincar bayi yang sedang dikandung. Akhirnya di titik ini warga pun mengabarkan berita kematiannya Kak Sisi kepada keluarganya yang ternyata tinggal di kampung lain Wak. Keluarga Kak Sisi yang juga ternyata mendengar desas-desus kalau Sisi ini adalah kuyang makin terkejut lagi. Jadi ternyata keluarganya udah pernah denger nih. Eh keluarga kita tuh kuyang loh pernah denger. Tau dia mati makin terkejut lagi. Mereka semua ini tidak percaya kalau Kak Sisi mempelajari ilmu hitam itu untuk menjadi kuyang Wak. Karena apa? Karena pengakuan keluarganya sehari-harinya Kak Sisi ini dikenal sebagai sosok wanita yang sangat pendiam dan juga baik hati. Begitu juga kata si Rara gak nampak nah dia kalau dia tuh bisa jadi kuyang tuh kok. Meskipun terpukul dengan berita dibalik kematiannya keluarga Kak Sisi pun tetap menguburkan jasadnya Sisi dengan layak. Dan nih singkat cerita setelah 9 tahun berlalu tepatnya di tahun 2023 ini warga kampung Rara pun masih terniang-niang akan kejadian itu Wak. Warga masih merasa sangat takut pada saat melewati rumah yang dulu pernah ditinggali sama Kak Sisi. Kata si Rara rumah itu masih ada Wak tapi dalam keadaan kosong dan terbengkalai. Gegara apa? Gegara keluarga Kak Sisi pun gak mau menempati rumah itu. Mereka udah juga tuh beberapa kali mencoba menjual rumahnya Kak Sisi tapi sayangnya tidak ada satupun warga yang bersedia membeli. Karena kan isu bawa Kak Sisi itu adalah kuyang udah sebar luas di kampung mereka kan Wak. Dan kata Rara juga hal ini sudah menjadi rahasia umum di kampung kami. Dulu ada wanita tinggal di situ dia jadi kuyang, kuyangnya mati gegara ditembak warga. Apa gak takut orang mau tinggal di situ kan? Dan sebelum aku menutup video ini aku mau bercerita sedikit nih Wak tentang kuyang ini sebenarnya apa nih Nadia? Kok bisa kuyang ini mati ditembak Nad? Terus kayak kemarin tuh temannya kakek kok bisa kuyang ini mati Nad? Bukannya dia ini makhluk gaib? Atau apa nih? Aku jujur awalnya juga mikir kuyang ini makhluk gaib. Tapi ternyata setelah kami cari tau lagi kami tanyanya lagi sama narasumber kenapa kuyang ini bisa mati ditembak dalam kisah ini ya? Ya karena kuyang ini memang bisa dilukai. Karena dia bukan makhluk gaib atau arwah penasaran macam kuntilanak, pocong, sundel bolong, genderuo dan teman-teman. Dia gak kayak gitu. Dari informasi yang kami dapat dari wawaknya Kalimantan dan beberapa artikel yang kami baca Wak. Dikatakan bahwa kuyang ini adalah seorang manusia ya. Seorang manusia berwujud bisa dipegang nih ya. Yang sedang mempelajari ilmu hitam lalu dengan sengaja mengubah wujudnya jadi kepala sama organ dalam yang melayang itulah demi tujuan tertentu. Salah satunya adalah tujuan ingin mendapatkan kecantikan abadi dan juga umur yang panjang. Salah satunya ya. Dan Conan katanya wah orang yang mempelajari ilmu kuyang ini bisa hidup sampai 300 tahun lamanya kata dia. Pada saat siang hari orang-orang yang mempelajari ilmu kuyang ini biasanya akan beraktifitas dengan normal sebagaimana manusia pada umumnya Wak. Nah barulah nanti kalau malam udah tiba nih yang mereka memakai sebuah minyak khusus yang katanya bernama minyak kawiyang dan minyak sumbulik. Yang berfungsi untuk memutuskan leher dari tubuh mereka. Nah setelah kepalanya ini berhasil tepisah kan Wak itulah mereka udah jadi kuyang lah itu. Jadi itu adalah bagian dari manusia yang berubah jadi makhluk beda lagi karena mempelajari ilmu hitam wae. Barulah disana mereka berkelana untuk mencari mangsa. Salah satunya yaitu darah nifasnya ibu yang baru melahirkan atau darah dari seseorang bayi yang baru lahir. Dan gak cuman itu aja wae aku juga baru tau nih kalau orang yang sedang mempelajari ilmu kuyang biasanya memiliki sebuah ciri khusus. Yaitu dia selalu menutupi bagian lehernya dengan kain untuk menyamarkan bekas luka yang timbul ketika kepalanya ini terpisah dari tubuhnya. Tapi ada juga nih beberapa artikel yang menyebutkan bahwa mereka ini sengaja menutupi lehernya dengan kain itu bukan untuk menutupi lukanya. Melainkan untuk melindungi lukanya tersebut agar tidak kepanasan apabila terkena sengatan matahari. Nah itulah alasannya kenapa Kak Sisi ini selalu memakai baju bekerah panjang tadi kan. Ternyata hal itu bertujuan untuk apa? Untuk menutupi bekas luka di lehernya itu gara-gara dia kuyang. Nah dari KHW Kalimantan ini berarti kita dapat dua kisah yang sama tapi berbeda versi wae ya. Yang kemarin temannya kakek. Sekarang sih Kak Sisi mereka berdua sama-sama ditemukan mati dalam keadaan tanpa kepala. Walaupun satu di rumah satu lagi yang di tengah lapangan ditutupin daun nipah. Dan mereka berdua katanya sama-sama kuyang. Tapi sekali lagi nih tolong ya diingatkan aku dapet ini dari artikel serta juga dari penjelasan Rara serta Lucy yang dari apa tuh? Wah 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 KHW Kaltara. Sebagai warga asli Kalimantan dan juga narasumber dari KHW-KHW ini. Terlepas betul atau tidaknya aku kembalikan lagi kepada kepercayaan kalian masing-masing Wak ya. Kalian mau percaya syukur gak percaya ya sudah gak apa-apa. Mohon juga nih penjelasan dari Wah Wah Kalimantan lainnya ya betul apa gak nih kuyang memang kayak gitu ceritanya. Aku tunggu di kolom komentar di bawah. I love you so much. Gatol. Oke Wak jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Rara dan Bu Risma yang berhasil lolos dari incaran kuyang Masya Allah. Dan by the way juga kisahnya Rara sama kisah temannya kakek ini secara kebetulan aja kami dapat Wak ya tanpa disengaja. Menurutku ya memang wajar sih kalau ada beberapa wawak yang mengirim kisah serupa. Karena kan kuyang sendiri merupakan urban legend yang sangat-sangat akrab kali di telinga masyarakat Kalimantan ya kan. Bagian yang termerinding dalam kisah ini menurutku apa waktu bagian jasad Kak Sisi ditemukan dalam keadaan sudah membusuk terus gak ada kepala. Ya Allah gimana perasaan Bu Risma waktu itu ya. Tapi terlepas apapun lah itu alasan Kak Sisi mempelajari ilmu hitam tersebut. Kita doakan saja sama-sama semoga segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT dan keluarganya tinggalkan diberikan ketabahan. Ya makasih banyak Riri, eh Riri pula Rara, makasih banyak Tante Risma, makasih banyak Om Doris. Semoga sehat selalu semuanya. Thank you. I love you. Oke Wak jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk video-video dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See next video Wak. Bye! Sub indo by broth3rmax